Ganjar Pranowo bertemu dengan istri dan putri Gus Dur Yeni Wahid di Ciganjur bertepatan saudara dengan hari saat Prabowo Subianto mendapatkan dukungan PKB, PAN, Golkar. Saat bertemu Ganjar, Yeni tak hanya mengaku dekat namun siap menemani Ganjar berkeliling Jawa Timur. Lalu seperti apa sebetulnya peluang Yeni jadi bakal cawapres Ganjar di tengah deretan nama-nama calon lain? Kita akan bahas saudara sore hari ini bersama dengan putri Presiden keempat Republik Indonesia, Syabdur Rahman Wahid sekaligus Direktur Wahid Institut Yeni Wahid dan juga ada Ketua Tim Koordinator Relawan Pemenangan Pilpres PDI Perjuangan Ahmad Basarah serta kita juga akan menunggu kehadiran Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yeni, Pak Basarah. Selamat sore. Waalaikumsalam. Mbak Yeni, selamat. Mas Basarah, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik. Sebelum membahas lebih dalam soal pertemuan semalam Mbak Yeni, Pak Basarah. Saya ingin ke Pak Basarah dulu. Pak Basarah, ini ada juga yang kok bisa ya pertemuan Pak Ganjar ke Ciganjur berdepatan dengan hari kemarin ada deklarasi Pak Prabowo. Ini apakah ada sinyal yang dikirim untuk meragaskan? Karena kan kemarin deklarasi ada juga PKB di sana Pak Basarah. Ini sinyal yang dikirim atau seperti apa, Pak Basarah? Sepanjang yang saya ketahui, rencana pertemuan Mas Ganjar dengan Ibu Negara, Ibu Sinta, Abdurrahman Wahid, dan Mbak Yeni, itu sudah diagendakan cukup lama. Hanya saja karena kesibukan masing-masing, itu baru dapat realisasi pertemuan kemarin. Tetapi sesungguhnya pertemuan Mas Ganjar dengan Mbak Yeni, Ibu Sinta, itu bukan pertemuan yang pertama kali. Saya juga mencatat seringkali beliau bertiga bertemu untuk forum-forum yang lainnya. Bahkan pernah di 2019 di haul Gusdur yang ke-9, Ganjar dalam kapasitas sebagai gubernur Jawa Tengah mendampingi Mbak Yeni untuk maraton dari Sadion Manahan di Solo pada saat haul Gusdur pada waktu itu. Dan banyak pertemuan-pertemuan yang lain. Jadi saya kira itu semacam pertemuan kultural antara dua anak bangsa yang memang sama-sama memiliki concern terhadap masa depan bangsa dan negaranya. Apalagi Mbak Yeni adalah putri dari Gusdur, tokoh bangsa kita, guru bangsa kita. Dan Mas Ganjar juga dari keluarga, kalau dilihat dari belakang kakeknya, juga tokoh nadatur ulama di Purbalingga. Saya kira itu kami membaca pertemuan kultural dua keluarga besar. Mas Ibrahim. Mbak Yeni jadi betul ya, sudah lama ini pertemuan semalam ini direncanakan. Biasanya seperti apa sih kalau ngobrol nih rencana pertemuan, sebelum pertemuan semalam ngobrol dengan Mas Ganjar itu seperti apa? Mas Ganjar itu teman saya sendiri, jadi sudah bukan orang asing, sering sekali ketemu. Beliau sudah sering sekali ke Ciganjur, saya juga kalau ke Semarang, juga ketemu beliau. Beliau juga menopang atau menopang apa, mendorong, men-support beberapa program dari yayasan saya yang lokasinya kebetulan di Jawa Tengah. Maka beliau men-support juga, sering datang di acara-acara kami. Acara Haul Gusdur juga beliau datang dalam kapasitas gubernur, dulu ada Long March ya. Puluhan ribu masyarakat memperingati Haul Gusdur. Beliau menjadi salah satu yang ikut berpartisipasi dalam acara Haul Gusdur tersebut. Di Ciganjur pun beliau juga menghadiri acara Haul Gusdur. Jadi ya memang sudah sering sekali pertemuannya. Kalau ibu melakukan acara sahur keliling selama bulan Ramadan di Jawa Tengah, ya Mas Ganjar juga soan ke ibu. Tapi kemarin Pak Ganjar bilang agak susah menemukan waktu yang pas untuk bisa bertemu Mbak Yeni, Ibu Sinta. Itu karena saat ini memang agak susah untuk bertemu, Bu. Seperti apa Mbak Yeni? Mbak Ganjar yang sibuk, namanya Capres ya pasti sibuk. Ya itu biasa, wajar. Semua orang punya kesibukannya. Lalu kemudian mencari waktu yang pas dari masing-masing pihak. Komunikasinya berjalan mungkin sekitar dua minggu sebelumnya. Dan ini biasa dari semua baca pres memang berkomunikasi dengan kami, dengan tim kami juga. Kalau soan ibu bagaimana? Monggo, kita terbuka menerima siapapun yang mau soan. Jangankan baca pres. Masyarakat pada umumnya saja diterima untuk soan. Apalagi calon presiden yang pastinya akan mengemban amanah dari masyarakat. Tapi tentu sangat dibuka, sangat terbuka. Dan ibu pasti akan mendoakan semua calon presiden. Karena apapun, calon presiden itu harus didorong. Bukan cuma dengan dorongan politik, tapi juga dengan dukungan moral dan juga dukungan doa. Kalau menerima terbuka semua calon, tapi kemarin ke Pak Ganjar juga bilang akan ajak berkeliling nih di Jawa Timur, siap mendampingi. Apakah semuanya seperti itu juga Mbak Yeni? Atau ada kemenangan spesial juga untuk Pak Ganjar, siap mendampingi? Pak Ganjar kebetulan yang pertama langsung meminta, kalau saya sih pasti siap, apalagi yang ingin datang ke Makam Gustur. Karena ini menjadi simbol yang sangat penting. Bagi kami pun menjadi sangat penting. Untuk setiap pasang calon, setiap calon akan berkunjung ke Makam Gustur untuk mengingatkan mereka bahwa mereka kami titipi nilai-nilai yang pernah diperjuangkan oleh Gustur. Kami ingin mendengarkan komitmen yang jelas, kami ingin mendapatkan komitmen yang jelas dari semua capres, bahwa nilai-nilai Gustur tentang toleransi, tentang keadilan sosial, tentang demokrasi, tentang anti-korupsi. Itu akan diperjuangkan oleh para capres ke depannya. Pak Basara, siap tuh Pak Ganjar, siap didampingi di Jawa Timur. Nah, sebelum membahas soal Jawa Timur tuh, kalau dari PDIP saat ini, nama baca wapres bagaimana Pak Basara? Apakah masih mengerucut di lima nama, info yang terakhir, atau sudah lebih sedikit lagi Pak Basara? Ya, Mas Gerai, PDIP Perjuangan sampai dengan saat ini, masih terus melakukan evaluasi, kajian, dan bahkan survei-survei terhadap kandidasi bakal calon wakil presiden, dan tentu juga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya. Kita lihat dinamika politik masih sangat tinggi dan cair, dan masih cukup banyak waktu sampai batas akhir pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden di bulan November yang akan datang. Bagi posisi PDIP Perjuangan sendiri, kalau melihat di dari tradisi politik yang sering dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, pertama dalam hal-hal yang sangat strategis bagi kepentingan bangsa dan negara, Ibu Ketua Umum tuh selalu mengambil referensi-referensi historis. Misalkan saja hubungan antara kelompok nasionalis religius dengan kelompok religius nasionalis. Kalau kita lihat dari perjalanan sejarah Ibu Megawati, pada saat beliau menjadi wakil presiden, presidennya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Begitu Ibu menjadi presiden, wakilnya Pak Hamzahas, juga dari Nahdlatul Ulama. Di 2004 ketika pertama kali Pilpres langsung, Ibu menjadi calon presiden, calon wakil presidennya Kiai Haji Mujadi, juga dari Nahdlatul Ulama. Begitu juga dengan Pak Jokowi di dua periode ini. Ibu Megawati mendukung Pak Yusuf Kala dan Kiai Haji Maruf Amin, yang kedua-duanya adalah dari Nahdlatul Ulama. Saya kira tradisi hubungan antara kaum nasionalis Soekarnoi seperti PDI Perjuangan dan Nahdlatul Ulama, itu adalah satu tradisi kultural dan sekaligus tradisi kebangsaan yang dijaga oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sendiri. Tetapi kita sadari betul bahwa dalam hal penentuan bakal calon wakil presiden, tentu Ibu Megawati akan mendengar masukan dari ketua-ketua-ketua partai politik yang akan bekerjasama untuk mendukung Pak Ganjar. Kelak secara definitif. Masih digodok ya, artinya Pak Basara untuk nama-namanya. Ini kebetulan sudah bergabung saat ini Mas Burhan, baru join nih. Halo, selamat sore Mas Burhan. Selamat sore. Mas Burhan, ada Mbak Yeni, ada Pak Basara juga. Mas Burhan, kemarin menarik sih ada pertemuan Pak Ganjar dengan keluarga Gus Dur di malam harinya. Ini harinya bertepatan dengan deklarasi dukungan untuk Prabowo. Kalau Anda baca, ini by design nggak sih Mas Burhan? Di hari yang sama ada dua momen penting ini? Wah, saya hanya bisa membaca yang lahir. Tidak bisa membaca apa yang batin. Jadi saya tidak tahu apakah ini by design atau tidak. Tapi buat saya... Jelas, nggak by design itu. Saya harus intervensi. Nggak by design sama sekali. Karena ketika kami menerima informasi bahwa Mas Ganjar mau soan ke Ibu, itu sudah dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kita nggak ada informasi sama sekali bahwa akan ada deklarasi koalisi. Pak Prabowo, paginya, sama-sama dengar dari media. Jadi sudah terlanjut disepakati, acara-acara. Ya mungkin itu dari langit sudah diatur ya. Sudah diatur. By design sudah dibantah sama Mbak Yeni. Tapi apa yang bisa dibaca ya, Pak Burhan? Kalau misalkan dua momen itu terjadi di hari yang sama, apa yang bisa dibaca menurut Anda untuk peta nih? Peta politik, dinamika politik saat ini, Mas Burhan? Kalau saya membacanya simple ya. Pilpres itu ditentukan oleh aspek figur. Bukan aspek kendaraan politik. Makanya dalam ilmu politik itu ada istilah split ticket voting, ada strike ticket voting. Ada pilihan elit partai politik yang selaras dengan pilihan masanya, itu disebut dengan istilah strike ticket voting. Nah, tetapi dalam konteks Pilpres, seringkali pilihan elit itu tidak serta-merta diikuti oleh basis masanya. Itu yang disebut dengan istilah split. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo sudah mengantongi dukungan lima partai, empat partai diantaranya adalah partai parlemen, itu tidak serta-merta Pak Prabowo akan menang mudah. Karena basis masa Gulkarn, kemudian PAN, termasuk juga PKB, bahkan Girindra sekalipun, itu tidak serta-merta memilih elit partai capres maupun capres yang disepakati oleh elit partainya. Begitu juga berlaku buat Mas Ganjar maupun Mas Anies. Jadi kemampuan untuk mengkonsolidasi basis masanya, sekaligus kemampuan untuk mencuri dukungan dari basis partai lain yang mengusung capres yang lain, itu yang akan menjadi kartu as dalam memenangkan Pilpres 2024. Dan kehadiran Mas Ganjar ke Ibu Sinta, yang ditemani oleh Mbak Yeni Wahid, itu satu, kalau boleh disebut sebagai strategi, politik yang canggih, mendekati basis masa NU yang terbesar, bukan hanya di Indonesia, tapi juga dunia, kurang lebih 50 persen orang Indonesia itu dekat dengan NU. Saat yang sama, Ibu Sinta dan Mbak Yeni adalah salah satu representasi simbolik yang sangat krusial bagi warga NU. Jadi Mas Ganjar meskipun hanya didukung oleh dua partai parlement, PDI Perjuangan dan P3, kalau misalnya mampu mendapatkan dukungan dari basis masa NU yang beririsan dengan partai-partai lain, itu akan sangat menentukan bagi proses pemenangan 2024 mendatang. Jadi bukan hanya representasi partai politik yang didekati oleh Mas Ganjar atau PDI Perjuangan, tapi juga representasi organisasi-organisasi krusial yang mungkin tidak merupakan representasi politik formal, tapi representasi umat Islam yang besar. Baik, tapi Mbak Yeni apakah Anda juga merasa nggak sih kalau misalkan sosok dari Anda sendiri, Mbak Yeni menentukan, seperti tadi yang sampaikan Mas Burhan, menentukan untuk peta politik di Pilpres ini, karena ada basis masanya, tapi tahan dulu ya Mbak Yeni, nanti dijawabnya usai jeda. Pak Basara juga, Mas Burhan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Kompas Petang. Kembali di dialog Kompas Petang, masih bersama kami Mbak Yeni Wahid, Pak Basara, dan juga Mas Burhan. Mbak Yeni, jadi tadi sebelum jeda ditanya, apakah Anda merasa Mbak Yeni kalau saat ini Anda banyak dicari menjadi faktor penentu juga tokoh yang representasikanlah warga NU, Jawa Timur. Merasa nggak sih Mbak Yeni? Mas Ibrahim jangan bikin saya GR dong. Tadi Mas Burhan yang bilang seperti itu. Saya langsung merasa GR banget gitu ya, dianggap punya dukungan. Menurut saya bukan sah ya, tapi apa yang dilihat orang saya representasikan, yaitu dalam hal ini adalah kekuatan politik NU, maupun juga kelompok kader gustur. Maaf, kalau gusturian itu bekerja di ranah sosial, sosial kebangsaan, sementara kader-kader gustur memang di ranah politik. Nah, yang saya representasikan itulah mungkin yang dicari pada saat ini dan dibutuhkan untuk melengkapi semua capres yang sebetulnya kalau kita lihat dari berbagai macam visi dan misinya, sebetulnya semuanya berbasis nasionalis. Nah, mungkin perlu dianggap, dilengkapi dengan figur yang mewakili komunitas religius. Nah, kelompok religius terbesar di Indonesia memang masih adalah dari Nahbatul Ulama, di mana Mbah Buyut saya yang mendirikan. Nah, mungkin di situ ya, di situ kemudian dianggap bahwa apa yang saya representasikan ini dianggap bisa memberikan kontribusi besar bagi keterpilihan capres kedepannya nanti. Oke, baik. Pak Basarah, nah kalau dari PDIP, kan sebenarnya ada lima nama tuh bakal cawapres. Tapi sekarang tampaknya ada beberapa yang masih tersisa karena yang lain sudah berkoalisi. Ada Pak Sandi, Pak Andika Perkasa juga. Apakah Mbah Yeni saat ini masuk dalam godokan enggak di internal Pak Basarah? Info kabar-kabarnya dari PDIP, Pak Basarah. Kalau rujukannya statement Mbak Puan, di satu media online yang saya baca, Mbak Puan menyebut bahwa Mbah Yeni memang salah satu tokoh bangsa dari kalangan Nahbatul Ulama yang sangat potensial. Dan beliau mengatakan, saya welcome dengan Mbah Yeni, karena saya juga dekat dengan beliau. Nah, maka kalau dari rujukan itu, kalau saya rujuk pada pernyataan Ibu Megawati di tanggal 30 April saat menerima P3, menyatakan dukungan kepada Pak Ganjar, Ibu Megawati kan mengatakan beliau punya 10 nama, di luar nama-nama yang tidak disebutkan oleh media. Tak bisa saja di antara 10 nama itu ada nama Mbak Yeni Wahid. Apalagi tadi sudah saya katakan, pasca pertemuan dengan Mas GP, Mbak Puan memberikan statement yang sangat positif kepada beliau. Saya kira itu, Mas Ibrahim. Oke, menarik sebetulnya untuk ditunggu soal apakah sejauh mana dibahasnya. Tapi saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini kehadiran Mbak Yeni, dalam beberapa hari terakhir, Bu Kofifah juga, Bu Susi juga. Ini soal ada keterpilihan sosok perempuan di pemilu saat ini. Bagaimana Anda melihatkan? Karena kan sejauh ini masih didominasi oleh pria. sosok pemimpin dari perempuan nih, Mas Burhan? Ya, kalau kita lihat data ya, terutama sejak reformasi, sebenarnya perempuan belum menjadi determinant factor ya, bagi proses pemilihan secara elektoral. Padahal kita tahu pemilih perempuan itu 50%. 50% dari pemilih di Indonesia itu perempuan. Tetapi kalau kita lihat data survei per tahun 1999 sampai sekarang, kebetulan kita punya data 5 ribuan kali melakukan survei, itu jarang sekali perempuan yang memilih perempuan. Nah ini salah satu PR ya buat kita, terutama buat aktivis perempuan, karena bagaimanapun representasi politik perempuan terlalu rendah di Indonesia. Jadi dari data faktual, semakin rendah tingkat atau jenjang legislatif, itu representasi perempuan semakin mengecil. Jadi representasi perempuan sekitar 20% di tingkat nasional, DPR RI, itu kalau kita tarik ke bawah semakin sedikit, dan kalau kita bandingkan misalnya dengan representasi perempuan di tingkat eksekutif, semakin kecil lagi. Padahal pemilih perempuan 50%. Tapi kalau ada sosok seperti Mbak Yeni, Bukoviva, Buk Susi, misalkan itu, bakal menarik pemilih perempuan untuk memilih pemimpin perempuan atau seperti apa, Mas Burhan? Nah itu kan penjelasan dari sisi supply side ya, Mas Ibrahim ya. Kalau misalnya supply side calon pemimpin nasional kita makin banyak yang berasal dari perempuan, itu diharapkan pemilih perempuan mulai melirik perempuan, kan begitu. Tetapi lagi-lagi itu ekspektasi yang belum terkonfirmasi, tetapi bukan berarti layak untuk tidak. layak untuk kita coba, misalnya bukan hanya Mbak Yeni, kita punya misalnya Mbak Puan ya. Data misalnya masih menunjukkan ketika Mbak Puan muncul sebagai bakal calon pemimpin nasional, itu banyak penolakan. Bukan hanya dari laki-laki, dari perempuan. Padahal kita juga punya Ibu Sri Mulyani, kita punya Ibu Retno, jadi punya Ibu Hoviva, jadi ada banyak nama sebenarnya. Tapi lagi-lagi kalau supply side-nya kita coba, kita tampilkan, kita tawarkan kepada pemilih, saya yakin ke depan penerimaan pemimpin nasional perempuan itu makin membesar. Tapi harus dimulai memang, tidak bisa kita, apa namanya, terus-menerus, apa namanya, sistem politik yang, yang sangat patriarkis ini, kita langgengkan, kita harus dobrak, dan pendobraknya harus dari partai. karena partai lah yang punya kemewahan untuk mencalonkan calon pemimpin nasional, kepala daerah, DPR RI, kemudian bupati, gubernur, karena mereka yang punya kemewahan itu. Oke, pendekatan saat ini sudah mulai dilakukan oleh partai termasuk ke toko perempuan ya, Mas Burhan ya. Betul. Baik. Mbak Yeni, jadi kapan akan ke Jawa Timur bareng Mas Ganjar pasca kemarin bertemu, Mbak Yeni? Ya, nanti nyocokin tanggal dulu. Nah, Mas Ganjar kapan? Mau kemakam busdur? Saya pas, selonya kapan? Pas jamnya kapan? Tanggalnya kapan? Kita cocokkan? Ya, tinggal berangkat. Sih gampang. Ini kan kalau soal Pilpres nih, pendaftaran 19 Oktober nih, Mbak Yeni, masih belum jelas kapannya? Atau ada ancar-ancar nih di bulan apa, Mbak Yeni? Saya rasa semuanya masih menunggu bulan Oktober ya, sampai ada, sampai bisa membuat keputusan yang lebih definitif. Saya rasa semua partai juga sedang melakukan komunikasi-komunikasi, sedang melakukan perbandingan-perbandingan, lalu penyerapan aspirasi, dan lain sebagainya. Jadi, ini masih sampai bulan Oktober, memang masih akan banyak zigzag politik yang akan terjadi, ya. Dan kemudian akan masih ada perbincangan, terutama tentang koalisi. Apakah koalisinya bisa tercapai atau tidak, ya. Kalau di koalisi perubahan, misalnya, kemudian juga, siapa yang akan menjadi bakal calon presiden, wakil presiden, itu juga sangat menentukan. Kami juga menunggu siapa yang akan diajukan dari semua capres ini. Nah, dari situ baru kita akan melihat, akan membuat asesmen, siapa yang layak untuk mendapatkan dukungan kami. Baik. Terima kasih, Mbak Yeni, Pak Basarah, Mas Burhan, telah meluangkan waktu dalam program Kompas Petang sore hari ini. Kita akan tunggu dinamika politik yang akan terjadi selanjutnya. Sehat selalu.